Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat siang pemirsa Metro TV Sulawesi Utara dimanapun Anda berada. Selamat datang di Spesial Dialog Metro TV Sulawesi Utara bersama-sama dengan Bapak Gubernur Sulawesi Utara Bapak Ole Dondo Kambek. Dan pada saat ini kami akan membicarakan bahwa kita tahu bersama bahwa SDA dan SDM yang unggul itu bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara. Tren peningkatan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara meskipun di masa-masa pandemi seperti saat ini trennya cukup meningkat. Betul begitu Pak? Ya memang masa pandemi kita, awal pandemi kita terkoreksi minus 1,3. Masuk teriulan kedua kita naik menjadi 8,7. Teriulan ketiga kita juga 3,14. Jadi masa pandemi kita bisa survive. Saya kira begitu. Nah tentu Pak dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang menjadi satu penggerak ya SDM dan SDA-nya. Kita tahu bahwa dalam keadaan yang rukun, rukun yang keadaan yang damai itu juga bisa mempengaruhi pertumbuhan suatu daerah. Nah bagaimana Bapak menyikapi dengan situasi daerah di Sulawesi Utara ini yang plural ya? Kita tahu ada banyak sekali masyarakat dengan suku di sini kemudian agamanya. Ya itulah yang menjadi satu keunggulan Provinsi Sulawesi Utara adalah satulah kerukunan. Sehingga manfaat ini walaupun kita menghadapi tantangan dalam masa pandemi COVID-19, sehingga masyarakat bisa menyadari dan para tokoh-tokoh agama ini sangat berperan. Merlomba pola pikir masyarakat yang terkena PHK karena pandemi. Sehingga manfaat inilah yang digerakkan oleh pemerintah bekerjasama dengan seluruh tokoh agama yang ada di Provinsi Sulawesi Utara menggerakkan ekonomi ini. Salah satunya bagaimana menyadarkan bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan di kota untuk kembali ke desa untuk melakukan kegiatan-kegiatan di desa masing-masing. Karena daerah Sulawesi Utara ini kan daerah yang sangat subur, sehingga dimanfaatkan untuk kembali menjadi petani. Baik petani apapun yang ada di sini, sehingga dampaknya. Dampak ekonomi ini sangat berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara yang saya katakan tadi. Pada saat pandemi kita terkoreksi di 2020, tapi masuk 2021 kita bangkit. Bangkit tidak tanggung-tanggung pertumbuhan ekonomi kita di semester 2 langsung naik 8,7 persen. Semester 3 pun masuk pandemi kedua, delta masuk, tetap kita masih bisa survive dengan pertumbuhan ekonomi 3,4 persen. Saya kira satu hal yang sangat mendapatkan nilai positif bagi masyarakat Sulawesi Utara, karena kerukunan itu sehingga investasi juga bisa datang ke Sulawesi Utara. Salah satu yang paling menonjol dari PDB kita, dari hasil pertanian. Jadi 23 persen pertumbuhan ekonomi disokong oleh hasil pertanian di Sulawesi Utara. Selebihnya dari sumber daya alam yang ada, dan perdagangan, dan infrastruktur. Saya kira itu nampak lagi. Kita tarik lagi Pak ke SDM-nya, dari sebuah anusiannya. Bahwa kita tahu bahwa dengan kegiatan, apalagi ini ada kegiatan konas ya Pak ya. Dengan kegiatan seperti ini makin menunjukkan bahwa di wilayah Sulawesi Utara itu kehidupannya sangat harmonis, rukun dan damai. Bagaimana bisa mempertahankan stigma ini di nasional? Nah ini yang menjadi kelebihan dari kita, itu yang saya katakan tadi. Peran pemerintah dan FKUB khususnya, dan tokoh-tokoh agamanya. Salah satu contoh yang kita lakukan pada saat terjadi dampak COVID-19. Nah kita menyeluruhkan bantuan sosial kita, kita langsung melibatkan lewat tokoh-tokoh agama. Agar supaya lebih bisa menyadari, masyarakat menyadari kita lagi memang betul-betul terdampak secara ekonomi. Jadi sembari tokoh agama ini menyeluruhkan bantuan sosial provinsi ini, ada sekitar hampir 600 ribu, kurang lebih lah ya, 600 ribu kakak yang terdampak yang datanya dari seluruh tokoh-tokoh agama. Misalnya pendeta, dari masjid, juga imamnya yang memberikan data kepada pemerintah provinsi. Jadi secara langsung kita melibatkan tokoh-tokoh agama dalam rangka penanganan bantuan sosial. Nah ini salah satu saya kira menjadi hal yang baik bagi kita, keterlibatan para tokoh-tokoh agama di pemerintah provinsi Sulawitara ini, sehingga mendapatkan nilai tambah positif. Jadi tidak ada hal-hal yang seperti kita lihat di daerah-daerah lain, pada saat terjadi pandemi, semua kehilangan pekerjaan, kelewatan seolah-olah putus asa. Ya kan, tidak bisa melakukan apa. Nah provinsi Sulawitara itu saya bilang tadi, kita bersyukur. Justru malah pandemi, kemari semua semangat bekerja, sehingga nilai tambah ekonomi kita melesat sangat jauh dari biasanya pada saat pandemi. Nah nanti Pak, di dalam kegiatan KONAS ini juga nanti akan dibahas, bagaimana isu, baik itu isu lokal maupun di isu internasional. Apa pesan yang sebenarnya yang paling substansi ya, yang akan dibicarakan di dalam, yang akan dituangkan nanti di dalam deklarasi manadu nanti? Ya ini yang intinya bahwa dari lima tahun yang lalu kita udah deklarasikan bahwa di benar-benar apa, torang semua ciptaan Tuhan. Kalau kita juga tidak jaga alam kita ini, kita akan menimpa bagi kita suatu bencana-bencana. Jadi ciptaan Tuhan ini harus kita jaga. Apalagi kita sesama manusia, yang Tuhan memberikan hikmat bagi kita untuk dapat berpikir, berbicara, berlakukan pikiran-pikiran yang lebih baik. Tentunya inilah yang akan menjadi pesan bagi kita, baik Sulawesi Utara maupun secara nasional, di dalam pertemuan forum komunikasi umat beragama ini. Apalagi pesertanya lumayan banyak Pak ya? Apalagi pesertanya memang seluruh utasan dari Sabang sampai Marokya hadir semua sini, dari semua golongan agama juga hadir semua di sini. Saya kira ini menjadi satu harapan bagi kita, kalau kita menyadari bahwa betul-betul manusia diciptakan oleh Tuhan untuk saling kasih-mengasihi. Semoga dengan tokoh-tokoh agama, para pendeta, juga dari semua agama yang datang di sini, mendoakan Sulawesi Utara supaya tetap maju. Apalagi itu. Kita masuk di segmen dua Pak, jangan kemana-mana kita akan kembali. Baik, kita kembali bersama dengan Pak Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Oleh Dulu Kambing. Pak, tadi kita terputus mengenai pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya kita bisa tahu bahwa sempat terhenti pada saat pengiriman ekspor ke Narita, daerah pol kita, ke Narita dan Singapura. Kenapa bisa terhenti? Ya memang pada saat masuk virus Delta, kembali semua membatasi. Kita semua membatasi kegiatan yang ada sehingga berdampak volume ikan yang akan kita ekspor tidak mencapai target kira-kira begitu. Karena nelayan-nelayan semua kan kita membatasi kegiatan-kegiatan termasuk PPKM, karena ada PPKM kan kita membatasi sehingga sangat berdampak kepada volume ekspor yang ada. Begitu juga penerbangan ke Singapura pada saat itu kan berhenti. Tidak ada. Sehingga tapi sejak menjelang pandemi mulai turun, kita melakukan kembali ekspor karena pesawat dari Singapura bisa masuk dan pesawat Garuda juga bisa kita jalan kembali ke Narita. Sehingga kalau ke Singapura sudah jalan hampir dua bulan, kalau Narita kita baru jalan sejak minggu kemarin. Minggu kemarin kita bisa ekspor 13, sekian ton lah tuna. Nah malam ini, Rabu malam ini juga, setiap minggu kita mulai jalan kembali kerjasama pemerintah provinsi dengan Garuda Indonesia. Jadi saya kira hal ini sangat menguntungkan bagi para nilai-nilai kita, para pedagang-pedagang kita yang bisa langsung mengekspor ke Jepang dengan kualitas ikan yang lebih baik selama ini. Kalau mereka ekspor harus lewat Jakarta, tapi sekarang ini bisa kembali ekspor lewat langsung ke Jepang. Pak, dari data yang kami miliki, sejak tahun 2021, dari tahun 2020 sampai tahun 2021, 99,9 persen itu pengirimannya hanya berupa ikan. Kapan Pak pertanian kita nanti juga akan di ekspor? Nah ini yang menjadi satu target kita berikut, bahwa ekspor pertanian kita akan kita tingkatkan kembali. Tapi karena kebutuhan, kebutuhan hasil pertanian kita di lokal ini sangat tinggi, salah satu contoh, karena Sulawesi Utara itu posisinya sangat strategis di antara Provinsi Maluku Utara dan Sulawesi Tengah. Nah kita tahu persis bahwa dua provinsi ini menjadi tempat industri masa depan kita. Jumlah tenaga kerjas itu sangat banyak, sehingga dua provinsi ini menyerap hasil pertanian hortikultura yang ada di Sulawesi Utara. Sehingga ekspor kita ke Jepang, yang tadinya kita sudah pernah ekspor bawang sekitar setiap minggu satu ton, berhenti. Karena kebutuhan lokal ini sangat tinggi dan tentunya namanya berdagang. Kalau di mana harganya lebih bagus tentunya, di situ di mana yang, antara supply dan demand yang mempengaruhi. Nah ini, tapi pemerintah akan mendorong terus, mendorong terus supaya negara-negara tetangga kita juga bisa kita lakukan ekspor ke sana untuk pasar-pasar berikutnya ini. Ya, memang minyak goreng ini menjadi satu kebutuhan nasional. Kebutuhan nasional bagi kita. Padahal produk-produk minyak goreng kita kan terbesar di dunia, ada di Indonesia. Tapi itu kembali, karena regulasinya tidak mengatur ini untuk pemerintah melakukan pembatasan dalam menjaga harga minyak goreng ini. Jadi pada saat harga sawit di luar negeri dan harga kelapa di luar negeri tinggi, pasti orang semua mengekspor. Nah dampaknya, nah dampaknya minyak goreng kita akan naik. Tapi pemerintah sekarang, pemerintah Sulawesi Utara sudah memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok masyarakat untuk memproduksi minyak goreng sendiri. Jadi kita kasih bantuan satu unit mesin dalam satu kecamatan, supaya mereka bisa memproduksi minyak goreng lokal sehingga bisa menentukan sendiri harga mereka yang ada di kecamatan tersebut. Nah ini yang harus kita bangkitkan kembali, daya juang dari masyarakat untuk memproduksi minyak goreng dari kelapa, supaya pasti akan lebih murah dan lebih terjamin rasanya. Pertanian kelapa yang kita gunakan juga ada banyak jenis-jenis pertanian seperti vanili, misalnya juga pala juga mungkin bisa jadi komunitas untuk diekspor. Apakah nanti akan ada target Pak di tahun ini juga nanti akan ekspornya itu juga dari hasil pertanian, perkepunan? Jadi memang gini, sekarang kita tadinya kita mau target ekspor jagung ke Filipina. Ternyata di lokal kita saja per kilo jagungnya itu sudah 5.300. Padahal di Filipina sendiri kalau kita jangan cuma 5.000. Jadi lebih pasar lokal itu lebih tinggi. Ini pasti semua supply demand. Karena produk kita jagung tahun lalu itu 1,2 juta ton. Tahun ini berkurang karena pemerintah pusat juga akibat pandemi mengurangi bantuan bibit bagi para petani. Sehingga target kita yang tadinya masih 1,4 juta ton paling tercapai 1 juta ton di tahun 2021 ini. Tapi itu pun sangat berdampak kepada masyarakat petani. Karena tadinya itu saya katakan tadi, program pemerintah provinsi pada saat pandemi COVID-19 anggaran kita direkopusi. Anggaran kita direkopusi, kita pun melakukan rekopusi secara total APBD kita. Dalam arti kata untuk Bansos itu memang ketentuan dari pemerintah pusat, kesehatan juga ketentuan dari pemerintah pusat. Tapi anggaran-anggaran infrastruktur lain yang tadinya untuk perbaikan jalan-jalan di pusat-pusat perdagangan kita pindah ke pusat-pusat pertanian. Sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan lebih baik dalam rangka mereka mau ke kebun. Nah inilah yang berdampak sangat positif bagi Sulawesi Utara pada saat pandemi. Bikin jalan kan tidak lama. Tiga bulan sudah selesai pada pandemi kita hampir dua tahun ini. Sehingga masyarakat yang kehilangan pekerjaan di pusat-pusat kota kembali ke kampung mereka lebih gampang melakukan gerakan-gerakan menanap. Dan juga pemerintah menjamin karena kita juga menerbakan asuransi pertanian. Apabila mereka gagal panen kita asuransikan. Sehingga keberanian mereka untuk terjun sebagai petani terjamin. Jadi kalau dia gagal panen biaya tanam, biaya pupuk, biaya bibit dan semua biaya diganti oleh asuransi. Nah inilah motivasi yang banyak sekali para pemuda-pemuda kita yang kehilangan pekerjaan di pusat-pusat kota kembali ke desa mereka melakukan kegiatan-kegiatan pertanian. Nah itu yang tadi dampaknya tadi. Pertumbuhan ekonomi kita 23 persen disumbangkan oleh hasil pertanian. Kembali lagi bersama-sama dengan saya. Nah sekarang apa kabar dengan para wisata kita? Dan dulu Pak nanti kita kembali lagi di segmen selanjutnya dengan Gubernur Selanjutnya Bapak Oli Dondokambe. Kembali lagi bersama-sama dengan saya. Bersama dengan Pak Gubernur Sulawesi Utara Bapak Oli Dondokambe. Pak banyak yang mengatakan bahwa agak terlambat ini pembangunan para wisata. Katanya di awal genjot sekarang agak menurun. Bagaimana Bapak menyampaikan ini? Saya kira pembangunan infrastruktur para wisata di Sulawesi Utara tidak ada lambat. Walaupun masa pandemi karena investor hotel sementara ini jalan terus. Di daerah-daerah lain hotel tutup. Dijual. Sulawesi Utara malah orang membangun. Jadi kalau bilang lambat itu wajar. Karena situasi pandemi COVID pasti semua tidak ada datang. Tetapi investor percaya bahwa para wisata sulut akan bangkit. Karena apa? Karena itu tadi. FKUB kita sini para tokoh-tokoh agama memberikan suasana yang nyaman. Sehingga mereka percaya suasana nyaman ini akan cepat mengembalikan para wisata di Sulawesi Utara. Itu paling penting. Pemerintah Provinsi menawarkan kepada Pemerintah Pusat pertumbuhan infrastruktur ke depan. Ke depan bagaimana memperlancar infrastruktur ke depan. Sehingga dalam studi yang kita lakukan itu bahwa kita perlu membangun lagi jalan tol dari Air Madidi menyambung jalan tol yang sudah ada sampai dengan Minasa Selatan. karena kita tahu persis bahwa di daerah Bola Mohdor ini banyak industri akan tumbuh. Nah bagaimana kita meyangginkan infrastruktur datang ke sini itu yang kita gambarkan. Itu yang katakan salah satu yang kita gambarkan tentang kerukunan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Nah ini yang kita gambarkan makanya hari ini kita laksanakan pertumbuhan kompresi nasional FKUB di sini ini menandakan bagaimana peran para tokoh-tokoh agama dalam rangka mengait investor masuk ke Sulawesi Utara. Ini sangat berdampak sangat positif bagi pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Ya memang di tahun 2021 ini Pak memang ada banyak pencapaian ya. Kita tahu juga belum lama ada pon Sulawesi Utara bisa mencapai mendapat emas di luar di perkiraan kita ya lebih baik dari tahun sebelumnya. Nah bagaimana Bapak melihat juga prestasi kita ya dari bidang olahraga tadi sudah berbicara soal ekonomi dan para wisata dan berbicara soal pemerintahan. Ya memang lima tahun pemerintahan ODSK melihat bahwa olahraga ini salah satu sektor yang akan mendorong sportivitas yang ada di generasi-generasi kita menantang sehingga kemarin kita tidak melakukan merekrut atlet-atlet asal sulut yang ada di luar Sulawesi Utara semua murni kita ambil dari iklat-iklat yang ada di provinsi Sulawesi Utara ternyata itu mengajulannya sangat positif di luar perkirakan kita-kita mendapat pendali apa masih lima mas sehingga prestasi ini murni dari anak-anak didik dari jaman-jaman keluarga yang ada di seluruh dari kami sebuah pemerintah memberikan apresiasi kepada bonusnya tahun depan kita rencanakan dari awal kita siapkan bonus tahun depan kita memberikan bonus medali mas 200 juta kemarin juga saya mendapat informasi dari praolimpik juga kita mendapat medali mas dan saya kira kita mulai mendorong ada bonusnya juga? ada juga sama bonusnya dan sekarang kita akan membina berbina olahraga makanya sasaran ini tahun depan kita akan mulai memenangi sarana-perasarana olahraga yang ada di provinsi sasaran juga meningkatkan semangat olahraga laki di kalangan generasi buka memang pencapaian Bapak sepanjang masa pandemi sampai saat ini sungguh sudah di atas rata-rata Pak ya makanya mungkin barangkali itu juga yang sering diisukan Bapak akan ke pusat Pak Pak itu pusat Jakarta bukan pusat saya Pak nanti kita akan masuk di tahun 2022 tantangannya mungkin akan sangat-sangat juga berbeda dan kita akan masuk lagi di masa Desember ada masa Natal apa yang Bapak ingin sampaikan kepada masyarakat Suwil Syukra dalam menyambut Nataru ini Natal tahun baru saya menghimbau kepada tokoh-tokoh agama kalau kalau mau kita merayakan Nataru ini dengan hikmat dengan ini bagaimana caranya mensosialisasikan supaya kita dapat help komunitas kalau paling tidak 75% semua desa tidak 75% divaksin supaya pada saat kita mau menyambut Natal tahun baru kita berpercaya diri kita kan berjalan tidak pakai masker karena kita percaya sudah vaksin sudah antigen sudah antigen lagi sudah swab semua jarak kita 2 meter itu kan salah satu dua salah satu satu jadi kalau kita mau melakukan kegiatan kegiatan apapun seperti sekarang kita bisa melakukan saya percaya walaupun tamu undangan banyak kita percaya karena saat ini di Sulawesi Tara pengendalian pandemi COVID-19 sangat ketat semua peserta yang di luar masuk di Sulawesi Utara berhenti gen praktis di Bandar wajib harus dihenti dan itu pun darah terkejual dan sampaian itu masih diberlakukan bagi kita karena banyak yang datang ke sini dan kita harus menjaga hal yang sejati jadi sekali lagi yang ingin dibawa kepada masyarakat Sulawesi Utara mari kita akan menjaga semua kelomponan kita akan menjaga menjaga juga pandemi COVID-19 sebagi yang menyebar tentu jalan setentunya harus keteranfaksi untuk untuk waktunya dan saya dengar juga nanti Bapak akan disematkan sebagai toko plural di akhir acara mungkin Bapak nanti akan diserahkan dan akan disematkan toko plural oleh toko-toko agama selama Pak kalau misalnya nanti ada rencana-rencana lagi berdepan saya tidak akan menatakan lagi Bapak nanti mungkin akan ke pusat tetapi kami juga mendoakan yang terbaik untuk Sulawesi Utara dan Pak Gubernur juga sebuah baik terima kasih untuk kehadiran kita semua di tempat ini dalam wawancara spesial dialogue bersama-sama dengan Gubernur Sulawesi Utara Bapak-Bapak Oleh Dodo Pambing sampai jumpa di episode berikutnya bersama dengan Pak Gubernur juga kalau ada waktu Pak terima kasih Pakat Tuhan Bapak Kalaulian Terima kasih